bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum bertemu lagi dengan saya Rumanas Braskyo masih dalam rangkaian tutorial mengenai Excel dan kita sudah punya satu pertanyaan di grup Facebook yang diposting luarkan kita Oh ya berkaren yang belum gabung silahkan gabung di grup Facebook saya yaitu untuk bantuan makro VB Excel PowerPoint Word Redux dan ya segala macam yang ingin ditanyakan terkait Excel dan power biaya Insya Allah kan saya jawab saat-saat saya mempunyai waktu maaf punya waktu pun punya kemampuan untuk menjawabnya kita sudah mempunyai satu pertanyaan dari eristi di almobarok pertanyaan adalah izin bertanya Apakah ada penggunaan Excel untuk fungsi pengambilan nomor urut misal saya ingin ambil nomor urut namun sebelum nomor yang kita minta muncul kita harus mengisi data seperti nama usia Oh oke jadi mungkin seperti ini ya saya buka di Excel nya mungkin yang diminta adalah seperti ini kita tunggu dulu kita klik pada new book misalnya tadi datanya ini apa kita lihat dulu ya eh nama usia Oh ya kita buat saja contohnya dua ya di sini ya misalnya ini nomor kemudian disini nama yang disini ada usia jadi yang diinginkan adalah saat kita menambahkan disini nama misalnya Heru disini akan langsung muncul nomor urut jadi kita tanpa menentikan nomor urut sudah langsung muncul disini ya kita bisa menggunakan formula yaitu if ya if jadi kita pakai percabangan itu jahit atau jika sel disini masih kosong atau tidak sama dengan kosong ya tidak sama dengan kosong maka akan kita namai dengan nomor satu kenapa nomor satu karena memang ini adalah item nomor satu dan kita bisa mengambil dari nilai dari rohnya disini karena disini adalah roh nomor tiga jadi kita tulis saja disini roh kita minus aja dengan dua kenapa di minus dua agar menambahkan angka satu disini tiga di minus dua ya kemudian jika ternyata disini masih kosong makanya kita tampilkan saja disini kosong seperti ini tutup kurang tekan enter ya jadi saat ini kita hapus nomornya pun akan hilang ya ini kita bisa kopas ke bawah seperti ini sampai 15 ya kemudian kita tambahkan misalnya disini Heru kemudian monas kemudian Excel seperti ini ya jadi bisa menambilkan nomor urut secara otomatis ya sekarang bagaimana caranya saat kita menampilkan atau menuliskan nama dan usia barulah ini muncul nomor urutnya jika tidak lengkap datanya tidak akan tambah nomor urutnya ya kita tinggal menambahkan dan saja disini ya kita tambahkan kondisionalnya di if yang jadi disini dengan operator dan ya jadi kita tambahkan disini n ya n kak kurung jika c3 nya kosong atau tidak sama dengan kosong kemudian kita tambahkan koma di tiga nya tidak sama dengan kosong juga ya tutup kurung untuk n nya kemudian kita tekan kita seperti ini jadi saat ini sabuk ya monas sama Excel saya hapus jadi saat saya hanya mengisi Heru saja kemudian monas maka tidak akan muncul nomornya Oh ini belum saya kopas jadi ke formalnya saya kopas dulu kebawah ya seperti ini karena tapi saat saya tulisannya sini misalnya Heru usianya misalnya 50 tahun dan enter maka akan muncul nomor urutnya misalnya monas usianya 67 sini misalnya Excel usianya misalnya 11 sehingga dia akan muncul jadi formula disini bisa kita apa namanya modifikasi sesuai dengan kebutuhan beberapa kolomnya akan mau yang mau di isi atau wajib diisi ya baik demikian tutorial kali ini dalamnya bisa dipahami buat agak-agak yang ingin gabung di grup Facebook silahkan gabung jangan lupa tombol subscribe tombol like maupun silahkan share video tutorial saya ini jika memang merasa video tutorial segera tetap berkembali dengan seru monas presiden medis darabah yang lain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai 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 Hai